Di dampingi Gubernur Sultra, alimasi anggota Komisi 4 DPR RI Dapil Sultra, Umar Arsyal, Menteri Pertanian melakukan kunjungan di lokasi banjir di Kabupaten Konawe Utara, Kamis siang 13 Juni 2019. Menteri Pertanian berkunjung ke lokasi banjir di Kabupaten Konawe Utara melalui jalur udara menggunakan helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dalam kunjungannya, Menteri Pertanian menyerahkan bantuan logistik untuk para korban yang terdampak banjir di Konawe Utara. Bantuan yang diberikan yakni bahan makanan, air menerang, selimut, popok bayi, dan tikar yang langsung diterima Gubernur Sultra dan diserahkan ke Bupati Konawe Utara. Untuk selanjutnya bisa disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Usai memberikan bantuan, Menteri Pertanian meninjau langsung lokasi pengungsian korban banjir yang masih bertahan di tenda pengungsian. Menteri Pertanian berdialog dan melihat secara langsung logistik atau bantuan yang sudah diterima warga korban banjir. Pak Gubernur luar biasa bergerak cepat, Pak Danreb, ada Komisi 4 Pak Umar, Pak Bupati, luar biasa menengani bencana yang terjadi, bencana banjir di Konawe Utara ini. Kami mengucapkan terima kasih, kami juga datang, kami sudah mengumpulkan dengan mitra, bantuan dari mitra dan Kementerian Pertanian kurang lebih 12 miliar. Kemudian yang terpenting di belakang kita ini adalah sawah yang tenggelam, ini ada 600 hektar, totalnya ada 10 ribu hektar, insya Allah 600 ini khusus sawah, itu kami akan ganti, berikan bibit, gratis, pupuk gratis, yang 600 ini kita bangungkan kembali. Sementara itu Bupati Konawe Utara, Ruk Samin mengatakan, untuk saat ini masih terdapat dua desa yang masih terisolir karena akses jalan yang susah ditembus jika menggunakan jalur darat. Namun untuk bantuan bagi para warga yang terdampak banjir sejauh ini, dinilai jauh dari cukup dan jika masih ada warga korban banjir belum menerima bantuan, bisa segera melapor ke pemerintah setempat untuk disalurkan. Bantuan yang paling mendesak dibutuhkan para pengungsi sejauh ini seperti apa Pak? Yang saat sekarang ini tetap bahan makanan, yang kedua pakaian daun selimut, tikar, ya kan, juga tadi ini juga saya minta untuk dibelikan mereka tarpal. Karena selain kita siapkan tenda-tenda pengungsi, yang kayak tadi di Tangguluri, pengungsi dari Tampuatu, sudah enam tenda yang kita pasang di sana, mereka belum bisa muat. Jadi terpaksa kita siapkan lagi tanda-tanda karena mereka juga amankan bahan-bahan yang tersisa, ada barang-barang mereka yang tersisa kayak televisi, kulkas, apa semua, nah itu yang kan. Selain daripada itu obat-obatan, ini sudah mulai pelan-pelan, surut air, tapi sudah ada yang muncul gatal-gatal. Berdasarkan data BNPB Konawi Utara, dari 17 kecumatan di Konawi Utara, 6 kecumatan terdampak banjir dengan jumlah warga yang mengungsi sebanyak 5.088 jiwa. Yusnandar, Kompas TV Konawi Utara, Sulawesi Tenggara